Ikhwatifillah Yang mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunianya Tidak lupa kita berdoa Mudah-mudahan salawat serta salam Selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Keluarganya, sahabat-sahabatnya Serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman Selanjutnya kita kembali Untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Firkatin Najiyah Minhajil Firkatin Najiyah Wata'ifatil Mansura Karya Syekh Muhammad Jamil Zainur Rahimahullah Yang pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang Ahamiyatul Tauhid Pentingnya Tauhid Sampai pada poin yang kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Jamil Zainur Rahimahullah Kita lanjutkan Poin yang ketiga Beliau Syekh Muhammad Jamil Zainur Rahimahullah Mengatakan Lakat'allama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ashabahu Ayyabda'u Da'wah mereka Lin nasi terhadap manusia Ajakan mereka terhadap manusia Da'wah mereka terhadap manusia Bit Tauhid dengan Tauhid Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada para sahabatnya Agar mereka memulai da'wahnya Dengan Tauhid Ketika mengajak manusia Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal Hina ma'arsalahu ilal Yaman Tadkala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Mengutus sahabat Mu'ad ke daerah Yaman Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Falyakun awaluma tad'uhum ilaihi Maka hendaklah yang pertama kali Kamu serukan kepada mereka Itu adalah syahadata alla ilaha illallah Boleh falyakun awala Boleh falyakun awalu Kalau falyakun awaluma tad'uhum ilaihi Syahadata alla ilaha illallah Maka ini sebagai isimnya kanah Kalau falyakun awaluma tad'uhum ilaihi Adalah syahadata alla ilaha illallah Tapi kalau dibaca awala Itu menjadi khabarnya falyakun Maka dalam hal ini Falyakun syahadatu alla ilaha illallah Itu awala matad'uhum ilaihi Maka hendaklah yang pertama kali Kamu serukan kepada mereka Adalah persaksian bahwasannya Tidak ada zat yang berhak diibadai Kecuali Allah Tidak ada Tuhan yang benar Untuk mendapatkan ibadah Kecuali Allah Wafi riwayah Dan disebutkan dalam satu riwayat Ila ayyu wahidun wah Jadi falyakun awaluma tad'uhum ilaihi Ila ayyu wahidun wah Maka hendaklah yang pertama kali Kamu serukan kepada mereka Adalah mentauhidkan Allah Agar mereka mentauhidkan Allah Hadis sahih riwayat imam al-bukhari Dan imam muslim Maka Disini kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memberitahu kepada sahabat mu'ad bin jabal Ya agar memulai dakwahnya Dengan tauhid Ya kalau kita lihat Lengkapnya hadis ini Rasulullah mengatakan Innaka takti kauman ahlal kitab Sesungguhnya kamu wahai mu'ad Takti kauman Akan mendatangi suatu kaum Yang mereka itu ahlal kitab Ya mereka itu ahlul kitab Dari kalangan Yahudi dan Nasara Ya maka ini penting Rasulullah Memberitahu keadaan audiens Karena itu Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Abu Abdillah rahimahumullah Mengatakan Bahwasanya bagi seorang da'i Hendaklah mengilmui Ya Atau mendasari dakwahnya Dengan ilmu Dimana ilmu tersebut Mencakup tiga hal Pertama Al-ilmu bimayat'u ilayih Mengilmui terhadap Apa yang ia dakwahkan Yang ia serukan Yang kedua Al-ilmu bi'ahwalil madu'uin Yaitu mengilmui Keadaan orang-orang yang didakwai Orang-orang yang diseru Bagaimana mereka itu Dan yang ketiga adalah Al-ilmu Bitori koti dakwati him Yaitu mengilmui Tata cara mendakwai Mereka Ini tiga hal Yang disebutkan Oleh para ulama Termasuk Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Abu Abdillah rahimahumullah Agal seorang da'i Mendasari dakwahnya dengan ilmu Yang mencakup Al-ilmu Yasmulu ala salasati asya Ya Mencakup tiga hal Al-ilmu Bimayat'u ilayih Al-ilmu Bi'ahwalil madu'uin Dan al-ilmu Bitori koti dakwati him Jadi mengilmui Terhadap apa yang ia serukan Yang ia dakwahkan kepada orang-orang Dia harus menguasai betul Dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian Mengetahui tentang keadaan Audiens Orang-orang yang didakwai Mereka keadaannya bagaimana Apakah termasuk orang-orang Yang Melakukan penyimpangan Penyimpangan dalam agama Atau mereka itu orang-orang awam Atau mereka adalah orang-orang yang Mengaku muslim tapi tidak pernah sholat Karena belum mengetahui Tentang pentingnya sholat Wajibnya sholat dan seterusnya Ya Maka ini perlu Kemudian Al-ilmu Bitori koti dakwati him Mengilmui Tentang tata cara Mendakwahi mereka Baik Ini pentingnya Tauhid Sebagai Asas dakwah Sebagai fondasi dakwah Sebagai Yang pertama kali Diprioritaskan Dalam dakwah Ya Bukan berarti Setiap Kita dakwah Itu berbicara Tauhid Bukan Akan tapi dalam hal ini Maksud daripada Ya Memprioritaskan dakwah Ya Hendaklah Tauhid Itu diprioritaskan Diutamakan Walaupun berbicara Tentang hadis Maka hadis Disitu bisa Berkaitan dengan Tauhid Berbicara Tafsir Maka berbicara Tentang Tauhid Ya Ketika berbicara Tentang fikih Maka Berbicara Tentang Tauhid Begitu Ya Artinya Bukan berarti Kalau dakwah Harus memulai Dengan kitab Tauhid Bukan Ya Bukan Harus memulai Dengan kitab Tauhid Tapi hendaklah Tauhid Menjadi Prioritas Utama Jangan sampai Mereka Ya Tidak mengetahui Tauhid Atau salah Dalam Tauhid Karena ini Asas Keselamatan Seseorang Ya Maka ketika Mengajarkan fikir Menjurus Kepada Tauhid Ya Fikih Ibadah Karena ibadah Adalah haknya Allah Maka hendaklah Ibadah Dilaksanakan Dengan benar-benar Untuk Allah Saja Dan tidak Mensekutukan Di dalam beribadah Begitu Itu sudah Masuk Tauhid Begitu juga Hadis Hadis-hadis Yang ada Di dalam Arba'in Nawawiyah Atau Yang dimana Itu banyak Sekali Berbicara Tentang Tauhid Iman Islam Baik Kita lanjutkan Poin yang Keempat Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahimahullah Tentang pentingnya Tauhid Inna Tauhidah Beliau mengatakan Rahimahullah Inna Tauhidah Yatamathal Fishahadati La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sesungguhnya Yang namanya Tauhid Itu Tergambar Ya Dalam Persaksian La Ilaha Illallah Ya Artinya Disitu Ada Kesamaan Tentang Tauhid Dengan Syahadat La Ilaha Illallah Karena Syahadat La Ilaha Illallah Itu Adalah Kandungannya Tauhid Ya Kandungannya Tauhid Yaitu Ada Kalimat La Ilaha Illallah Yang itu Merupakan Kalimat Tauhid Begitu Juga Muhammad Rasulullah Ya Persaksian Persaksian Bahwasanya Nabi Muhammad Itu adalah Utusannya Allah Wa Maknaha Dan Makna Daripada Syahadat Ini Kembali Kepada Syahadat Makna Daripada Syahadat Ini Adalah La Ma'buda Bihaqin Illallah Wa La Ibadata Illama Ja'abihi Rasulullah Itu Makna Dari Syahadat La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Maknanya Adalah La Ma'buda Bihaqin Illallah Tidak Ada Yang Berhak Ya Untuk Mendapatkan Ibadah Kecuali Allah Atau Ma'bud Artinya Disembah Tidak Ada Yang Disembah Bihaqin Dengan Benar Illallah Kecuali Allah Jadi Hanya Allah Saja Yang Disembah Dengan Benar Ya Sedangkan Peribadahan Peribadahan Sesembahan Sesembahan Selain Allah Adalah Keliru Salah Tidak Benar Maka Tuhan Yang Benar Untuk Disembah Itu Hanyalah Allah Ini Ilah Di dalam Bahasa Arab Kita Lihat Di Kamus Maupun Di Mu'jem Mu'jem Bahasa Arab Maka Yang Dimaksud Ilah Adalah Ma'bud Yaitu Yang Disembah Maka Kalau La Ilaha Illallah Diartikan La Ma'bud Illallah Itu Keliru Ya Karena Maknanya Jadi Umum Tidak Ada Yang Disembah Kecuali Allah Padahal Di Dunia Ini Banyak Sekali Yang Disembah Selain Allah Ada Yang Menyembah Kepada Matahari Ada Yang Menyembah Kepada Dewa Dewa Ada Yang Menyembah Kepada Lembah Yajin Bahkan Ada Yang Menyembah Manusia Ya Ada Yang Menyembah Kepada Api Dan Seterusnya Maka Ya Para Ulama Ahli Tafsir Itu Menyebutkan Atau Menambahkan Kata-kata Bihakkin Tidak Ada Yang Disembah Ya Secara Benar Ya Atau Dengan Benar Kecuali Hanya Allah Saja Artinya Yang Benar Untuk Disembah Itu Hanyalah Allah Atau Tidak Ada Yang Berhak Mendapatkan Ibadah Ya Kecuali Allah Karena Hanya Allah Satu-satunya Zat Yang Berhak Mendapatkan Ibadah Dan Tidak Dinamakan Ibadah Illa Kecuali Maja Abihi Rasul Allah Ja Bertemu Dengan Be Ya Atau Ata Bertemu Dengan Be Artinya Adalah Membawa Maka Tidak Dinamakan Ibadah Kecuali Apa Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Yang Namanya Ibadah Itu Sudah Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Seseorang Baru Benar Beribadah Kalau Dia Melakukan Apa Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mencontoh Dan Mensuritul Adani Tuntunan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Tidak Dinamakan Ibadah Kecuali Sesuai Dengan Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wahiyallati Yudkhilubihal Kuffaru Al-Islam Dan Ibadah Inilah Yang Menyebabkan Orang Kafir Itu Dimasukkan Kedalam Islam Artinya Kalau Dia beribadah Kepada Allah Baru Boleh Dinamakan Muslim Tapi Kalau Dia beribadah Kepada Selain Allah Maka Tetap Dinamakan Kafir Walaupun Mereka Mereka Mengakui Rububiah Allah Walaupun Mereka Mengakui Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Adalah Allah Yang Memberi Rizki Kepada Semua Makhluk Adalah Allah Yang Ya Memelihara Alam Semesta Mengatur Alam Semesta Itu Adalah Allah Ya Maka Tetap Mereka Tidak Dinamakan Muslim Kecuali Kalau Sudah Beribadah Kepada Allah Itu Baru Boleh Dinamakan Muslim Karena Yang Namanya La Ilaha Ilallah Ya Oh Oh Ya Wah Yallati Yadkulu Biha Al-Kufaru Al-Islam Ini Maksudnya Adalah Dan Dia Itulah Maksudnya Syahadat Allah Ilaha Ilallah Yadkulu Biha Yang Masuk Dengan Kalimat Syahadat Tersebut Al-Kufar Orang-orang Kafir Al-Islam Kedalam Islam Artinya Orang-orang Kafir Baru Dikatakan Masuk Islam Kalau Dia Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Ya Kalau Mereka Bersyahadat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Baru Dia Masuk Islam Dengan Syahadat Itulah Orang-orang Kafir Baru Dikatakan Masuk Islam Karena Yang Namanya Syahadat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu Adalah Miftah Jannah Kunci Surga Artinya Kunci Untuk Masuk Surga Adalah Beribadah Kepada Allah Dan Mengikuti Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Beribadah Dengan Syahadat Tersebut Memasukkan Orang Yang Memiliki Syahadat Kedalam Surga Artinya Kalau Orang Mempunyai Atau Bersaksi La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Maka Syahadatnya Ini Akan Memasukkan Orang Tersebut Kedalam Surga Iza Lam Yungkidha Apabila Dia Tidak Merusaknya Ya Boleh Yang Kudha Nakodho Yang Kudhu Artinya Merusak Nakidh Nawakidh Nawakidhul Islam Hal-Hal Yang Merusak Islam Atau Membatalkan Keislaman Ya Jadi Idalam Yang Kudha Binakidhin Apabila Dia Tidak Merusak Sahadat Tersebut Binakidhin Dengan Salah Satu Yang Merusak Kesirki Seperti Syirik Ya Maka Syirik Adalah Perusak Islam Yang Pertama Atau Yang Paling Utama Membatalkan Keislaman Seseorang Adalah Berbuat Syirik Al Kalimat Kufri Atau Kalimat Kufur Ya Maka Bisa Membatalkan Keislaman Seseorang Merusak Keislaman Seseorang Ini Pentingnya Ya La La Ilaha Ilallah Pentingnya Tauhid Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahim Allah Mengatakan Lekad Aradha Kufar Kuraisin Ala Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Mulka Wal Mal Wazzawaj Sungguh Orang-orang Kufar Aradha Itu Sudah Membeberkan Maksudnya Membeberkan Disini Menawarkan Ya Jadi Ya Aradha Itu Membeberkan Artinya Tapi Maksudnya Menawarkan Ya Jadi Orang-orang Kufar Sudah Menawarkan Orang-orang Kufar Kurais Sudah Menawarkan Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Al-Mulka Kekuasaan Wal-Mal Dan juga Harta Wazzawaj Dan Menikah Ya Artinya Orang-orang Kufar Kurais Datang Kepada Abu Talib Paman Nabi Ya Kemudian Mengatakan Wahai Abu Talib Katakan Kepada Keponakanmu Ya Yaitu Muhammad Apabila Dia Menginginkan Kekuasaan Maka Kami Akan Beri Kekuasaan Dia Kalau Dia Menginginkan Harta Maka Akan Kami Berikan Harta Dia Kalau Dia Menginginkan Wanita Wanita Yang Cantik Untuk Dinikahi Kami Akan Mendatangkan Wanita Wanita Yang Cantik Untuk Dinikahi Dia Sebagai Istri Dia Dengan Syarat Dia Menghentikan Dakwah Ya Apa Yang Ia Dakwakan Yang Ia Serukan Berhenti Jadi Orang-orang Kufar Kurais Sudah Menawarkan Ketika Abu Talib Sallallahu Aleyhi Wasallam Ngomong Kepada Keponakannya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Ternyata Tekad Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Bagaikan Batu Karang Di Tengah Lautan Yang Tidak Mudah Terombang Ambingkan Oleh Dasyatnya Gelombang Lautan Artinya Ya Rasulullah Menjawab Kalau Seandainya Matahari Di Tangan Kananku Bulan Di Tangan Kiriku Ya Kemudian Saya Disuruh Untuk Berhenti Berdakwah Sungguh Saya Tidak Akan Berhenti Berdakwah Sampai Saya Binasa Karnanya Binasa Karena Ada Matahari Dan Bulan Di Tangannya Ya Jadi Tidak Akan Berhenti Berdakwah Ini Tekadnya Yang Begitu Kuat Sehingga Abu Talib Mengatakan Kalau Begitu Lanjutkan Dakwah Saya Akan Berdiri Mendukung Mu Ya Dari Belakang Ini Ya Yang Dikatakan Oleh Abu Talib Jadi Ini Sungguh Orang-orang Kufar Quraish Sudah Menawarkan Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Berupa Kekuasaan Berupa Harta Dan Berupa Berupa Nikah Perkawinan Wa Gairiha Dan Yang Lain-lainnya Min Mata Il Hayah Dari Kesenangan Hidup Di Dunia Ya Jadi Mata Ya Kesenangan Ya Jadi Min Mata Il Hayat Kesenangan Hidup Mukabil Ya Saratnya Mukabil Ayat Ruka Da'wat Tauhid Yaitu Dia Meninggalkan Berda'wah Tauhid Mengajak Kepada Tauhid Saratnya Itu Mukabil Ayat Ruka Da'wat Tauhid Jadi Ditawarkan Wanita Wanita Cantik Kekuasaan Harta Ya Dan Yang Lainnya Berupa Kesenangan Hidup Ya Itu Lawannya Artinya Saratnya Adalah Meninggalkan Da'wah Tauhid Ya Meninggalkan Da'wah Tauhid Begitu Juga Wa muhajamatil Asnam Ya Wa muhajamatil Asnam Meninggalkan Untuk Menyerang Patung Patung Ya Patung Patung Yang Ada Falam Yardha Minhum Dhalik Maka Rasulullah Tidak Mau Tidak Rela Tidak Mau Untuk Melepaskan Ya Untuk Meninggalkan Da'wah Tauhid Tersebut Balista Mera Bahkan Rasulullah Palah Meneruskan Fidak Watihi Di Dalam Da'wah Rasulullah Yata Yata Hammalul Adha Dia Rela Untuk Menanggung Gangguan Gangguan Yang ada Siap Untuk Menghadapi Tantangan Dan Gangguan Gangguan Yang ada Ma'as Gangguan Gangguan Dari Orang Orang Kafir Quraish Yang Menghalang Halangi Da'wah Tauhid Yang Dilakukan Oleh Rasul Dan Para Sahabat Sahabat Nya Ila Anintasorot Da'wat Tauhid Sampai Akhirnya Intasorot Menang Da'wat Tauhid Jayalah Ya Da'wah Tauhid Ba'da Thalatha Thalathati Asharu Aman Setelah 13 Tahun Ya Yaitu Di Kota Mekah Ya Jadi Ya Sampai Akhirnya Da'wah Tauhid Di Kota Mekah Selama 13 Tahun Ya Mendapatkan Kemenangan Wafutihat Mekah Ba'dadhalik Kemudian Ya Dibukalah Kota Mekah Maksudnya Fathu Mekah Kemenangan Kota Mekah Ya Kota Mekah Bisa Dikuasai Wa Kusiratil Asnamu Dan Di Hancurkan Berhala-berhala Yang ada Patung-patung Yang ada War Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Sambil Menghancurkan Patung-patung Yang ada Ja'al Hakk Wa Zahak Al-batil Innal Batil Kanazah Hukah Ya Jadi ini Telah datang Kebenaran Dan Hancur Kebatilan Sesungguhnya Yang namanya Kebatilan Itu Adalah Pasti Hancur Ini Kemudian Poin berikutnya Poin yang Keenam Ya Yang Ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahimahullah At-tawhid Wazifatul Muslim Filhayat Yang namanya Tauhid Itu Adalah Wazifatul Muslim Tugas Seorang Muslim Filhayat Di dalam Hidup Ini Ya Wazifah Itu Artinya Tugas Ya Muwazif Artinya Ya Orang yang Bertugas Karyawan Ya Jadi Tauhid Adalah Tugas Seorang Muslim Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Artinya Tugasnya Untuk Mendakwahkan Kepada Orang-orang Yang Ada Faya Dau Hayatahu Bit Tauhid Maka Hendaklah Seorang Muslim Memulai Kehidupannya Dengan Tauhid Meninggalkan Hidup Ini Hendaklah Dengan Tauhid Mengucapkan La Ilaha Illallah Begitu Meninggal dunia Dengan Tauhid Wawazifatuhu Dan Tugasnya Seorang Muslim Filhayat Di Dalam Hidup Ini Itu Adalah Iqamatut Tauhid Menegakkan Tauhid Ya Jadi Fayabda'u Hayatahu Bit Tauhid Dia Memulai Kehidupannya Dengan Tauhid Yaitu Dengan Bersyahadat Alla Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Kemudian Meninggal dunia Juga Dengan Tauhid Lalu Tugas Hidupnya Di Dunia Ini Juga Menegakkan Tauhid Dan Berda'wah Mengajak Kepada Tauhid Juga Karena Yang Namanya Tauhid Inilah Inilah Yang Menyatukan Orang-orang Mumin Jadi Yang Menyatukan Orang-orang Mumin Di Dunia Itu Adalah Tauhid Akidah Keimanan Karena Karena Nama Tauhid Nama Lain Tauhid Adalah Akidah Nama Lain Akidah Adalah Iman Ya Nama Lain Iman Adalah Syariah Nama Lain Syariah Adalah Usul Sunnah Atau As-Sunnah Ya Nama Lain Usul Sunnah Adalah Usuluddin Atau Usuludiyana Artinya Kalau kita Cari Di Perpustakaan Kitab Akidah Nggak ada Kitab Tauhid Nggak ada Adanya Kitab Iman Ah itu Sama Atau Kitab Iman Juga Nggak ada Adanya Kitab Usuluddin Ya Atau Usuludiyana Sama Itu adalah Tauhid Atau Kitab Syariah Ya Adanya Kitab Syariah Yaitu Kitab Syariah Itu Tauhid Ya Berisi Tentang Tauhid Atau Kitab Usuludsunnah Maka Isinya Adalah Tauhid Ya Seperti Usuludsunnah Milik Imam Ahmad Bin Hangbal Usuludsunnah Milik Imam Ibnu Abi Zamanin Ya Rahimahum Allah Dan Yang Lainya Baik Tauhid Yang Namanya Tauhid Itu Menyatukan Orang-orang Mumin Di Dunia Ini Wa Yajma'uhum Ala Kalimat Tauhid Dan Mengumpulkan Mereka Ya Atas Satu Kalimat Yaitu Kalimat Tauhid Mereka Semua Mengatakan La Ilaha Ilham Maka Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahimahum Maka Kita Meminta Kepada Allah Ayyaji Ala Kalimat Tauhid Ya Agar Allah Menjadikan Ya Kalimat Tauhid Adalah Akhira Kalamina Merupakan Akhir Ucapan Kita Ya Minat Dunia Di Dunia Ini Artinya Akhir Ucapannya Adalah Kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah Begitu Wa Yajma'ul Muslimina Ala Kalimat Tauhid Dan Mudah-mudahan Allah Mengumpulkan Orang-orang Muslim Ya Terhadap Kalimat Tauhid Ini Ya Enam Poin Yang Dituliskan Oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahimahum Tentang Ahamiyat Tauhid Ya Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu Kau muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Kita bisa Mencerna Dan Memahaminya Ya Masih ada Waktu Mungkin Kalau ada Hal yang Ingin Ditanyakan Ya Maka Kita Persilahkan Ya Yaitu Tentang Pentingnya Tauhid Ya Yang kita Baca Ataupun Ya Hal-hal Lain Yang Berkaitan Dengan Tauhid Maka Kita Persilahkan Silahkan Kalau ada Yang ingin Menggunakan Kesempatan Untuk Bertanya Ya Ada Silahkan Masalah Tauhid Ya Mungkin Punya Permasalahan Tentang Tauhid Ya Dalam Kehidupan Ya Kita Di dunia Atau Mungkin Pernah Membaca Ya Artikel-artikel Tentang Tauhid Ya Ada Kejanggalan Dan seterusnya Bisa Dilontarkan Untuk Kita Diskusikan Bersama Ya Ada Atau terhadap Materi-materi Yang sudah Kita Bahas Boleh ditanyakan Kalau belum jelas Ya Ya Silahkan Pembatal Syahadat Dengan Apa Kalimat Kufur Ya Kalimat-kalimat Yang meminta Kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dia meminta Kepada Selain Allah Wahai Ya Penunggu Ya Lembah ini Ya Berikanlah Ya Apa Jodoh Kepada saya Dan seterusnya Begitu Itu adalah Kalimat kufur Ya Atau Termasuk Tentang Salawat Nari Ya Yang di dalamnya Menyanjung-nyanjung Rasul Salam Sallam Sallam Sampai Melampaui Batas Ya Karena Rasul Adalah Dikatakan Disitu Sebagai Apa Pelepas Semua Ikatan Yang ada Ya Padahal Hanya Allah Saja Yang bisa Itu adalah Kalimat kufur Ya Kalimat Yang Tidak layak Diucapkan Karena Sesungguhnya Hanya Allah Yang bisa Melepaskan Semua Ikatan Yang ada Ya Jadi Atau Kalimat-kalimat Kesirikan Ya Kalimat-kalimat Yang itu Kebatilan Ya Seperti Mengatakan Al-Quran Adalah Makhluk Itu adalah Kalimat kufur Karena Sesungguhnya Yang namanya Al-Quran Adalah Kalam Wah Begitu Ya Ini Ya Jadi Kalimat kufur Yang dimaksud Adalah Kalimat Termasuk Mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Itu Wa Allah Ta'ala A'lam Bishawab Ya Ada lagi Yang ingin Ditanyakan Maka Dipersilahkan Ya Ada Yang ingin Didiskusikan Ya Silahkan Baik Tunggung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran Surat Az-Zumer Ayat 53 Jadi ini sebenarnya tidak bertentangan kalau kita cermati Ya cuma kalau kita ya sepintas memang bertentangan Karena dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir yang dimaksudkan ya surat An-Nisa ayat 48 dan 116 Itu bagi orang yang meninggal dunia dan tidak bertobat Maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Dia harus mendapatkan murka dan azab Allah Kalau dia meninggal dunia Dalam keadaan melakukan sirik Jadi tidak ada kesempatan bertobat Jadi dia tidak sempat bertobat Maka harus mendapatkan murka dan siksaan Allah Sedangkan ayat yang ada di dalam surat Az-Zumer ayat 53 Itu Allah mengampuni dosa-dosa semuanya saja Kalau bertobat kepada Allah Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Kalau seorang hamba bertobat kepada Allah Ya Jadi jelas ya insyaAllah Artinya ayat yang ada di dalam surat An-Nisa Ayat 48 dan 116 Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir Bahwasannya ayat ini adalah bagi orang yang meninggal dunia dan tidak bertobat Artinya dia tidak mau bertobat Atau dia tidak sempat bertobat Ya Oleh karena itu Dia harus mendapatkan murka dan siksa Allah Sekaligus ini peringatan keras Bagi mereka-mereka yang terus menerus melakukan kesirikan Supaya mereka bertobat Kalau tidak bertobat Atau tidak ada kesempatan bertobat Ajal menjemputnya Dia akan mendapatkan murka dan siksa Allah Ya Sedangkan Di dalam surat Az-Zumer ayat 53 Inna Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya saja Maka Semua dosa itu diampuni oleh Allah Kalau dia mau bertobat Ya Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ya Kalau seseorang mau bertobat Termasuk kesirikan Kalau dia menyadari itu syirik Dilarang Tidak boleh dilakukan Dan bahayanya Kalau tidak sempat bertobat Disiksa oleh Allah Dimurkai oleh Allah Maka dia segera bertobat kepada Allah Maka Allah mau mengampuninya Ya Oleh karena itu kita disuruh untuk Segera memohon ampun kepada Allah Bersegeralah kalian untuk Menuju ampunan Rabb kalian Jadi memohon ampun kepada Allah Bertobat kepada Allah Maka ini Sehingga tidak ada pertentangan Ya Jadi Dosa sebesar apapun Sebanyak apapun Kalau memang seseorang Itu benar-benar bertobat Dengan taubatan nasuhah Maka akan diampuni oleh Allah Termasuk kesirikan Ya Termasuk kesirikan Sedangkan Ayat Yang ada dalam surat An-Nisa Allah Itu tidak akan mengampuni dosa sirik Dan akan mengampuni Ya Dosa selain itu Artinya adalah Bagi orang Yang meninggal dunia Dan tidak sempat bertobat Allah tidak akan mengampuni Tapi kalau untuk dosa-dosa Selain sirik Itu Bisa diampuni oleh Allah Masih tahta masyiatillah Di bawah kehendaknya Allah Kalau Allah berkehendak Maka akan disiksa dia Kalau Allah berkehendak Akan diampuni dia Itu kalau dosa selain sirik Ya Itu bisa diampuni oleh Allah Tapi khusus sirik Tidak ada ampun Ya Tidak ada ampun Oleh karena itu Ya Seseorang hendaklah Menjauhi yang namanya sirik Berusaha bertobat Dari kesirikan yang ada Ya Ini Saya kira Jelas ya Artinya tidak ada Pertentangan Ternyata dua ayat tersebut Ya Karena memang Dosa yang tidak diampuni Hanya Sirik Itu pun Kalau Tidak bertobat Ya Tidak sempat bertobat Maka harus mendapatkan Siksa dan murka Allah Tapi kalau bertobat juga Maka Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dosa selain sirik Atau dosa-dosa besar Itu ya Tahta masyiatillah Dibawah kehendaknya Allah Mungkin Allah mengampuninya Karena kebanyakannya Lebih banyak daripada Kejelekannya Innal hasanati Yudhibna sayyiat Sehingga terhapus Kejelekannya Dan mungkin juga Karena dapat syafaat Sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Ya Kalau dosa Selain sirik Ini Ya Wallahu ta'ala A'lam Bissawab Ya Ada lagi Tidak ada ya Saya kira ini Ya Jadi Secara sekilas Bertentangan Dua ayat tersebut Namun Kalau kita cermati Sesungguhnya Tidaklah bertentangan Ya Dua ayat Yang disebutkan tadi Baik Kita akhiri Ya Pertemuan kita Dengan doa Kafaratul Majlis Agar Majlis ini Diberkahi oleh Allah Dan kita-kita Yang ada disini Diampuni Dusa-dusanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Asyadu an la ilaha ila anta Astagfir kawadu biilai Usikum wa nafsi bitakwa Allah Wasallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala